oke guys udah dua tokoh aku cari gak ada aku juga gak tau ini dimana disini kebanyakan kebanyakan ya yang nempati orang turki ya guys karena di sebelah kiri sebelah sana itu ada masjid halo teman-teman kembali lagi di channelnya mama adam ada yang bertanya gimana adam mana adamnya ini adamnya halo ini dia mau ngapain hp halo auntie angka dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad kita taruh dulu hape disini oke nah nah pakai lipstick dulu mama adam ya kan aku udah pakai alis biar agak hidup mukanya karena alisku ini tipis teman-teman, jadi kalau gak pakai pensil alis, kayak muka orang sakit gak hidup tau lah ya, gimana maksudku ya kan, jadi aku pakai lipstick dulu lipsticknya warna pink gak rasa yang terlalu tebal-tebal yang penting bibirnya gak nampak hitam karena kan kemarin ada yang komen bibirnya hitam, rokok ya katanya kan jadi biar jangan nampak hitam biar nampak cerah aja oke ada yang nengokin mukanya jika merhatiin mamanya oke udah jadi teman-teman kan udah berapa hari ini udah ada tiga hari ya iya iya, tiga hari aku masakin si abang pasu itu makan malamnya menunya gak nasi kemarin itu pasta ya kan spaghetti guys baru kentang goreng baru semalamnya itu pakai kentang juga tapi ku campur pakai daging giling ku taruh keju gitu lah makanan-makanan bule lah ya kan jadi pas si abang makan semalam dia bilang gini kenapa gak nasi kata dia kenapa rindu nasi aku bilang sama dia kan iya kata dia teman-temanan dia minta nasi tak nasi teman-temanan suamiku minta nasi untuk makan malam jadi hari ini tuh aku mau masak rencana ya masih rencana gak tau juga nanti apa yang ku masak yang penting menunya ada nasi gitu kan guys rencana ku aku mau masak soto soto medan soto medan itu kan banyak kali rempah-rempahnya ada bunga lawang cengkeh kan pakai pala pakai apa cahe serai ya jadi semua rempah-rempahnya itu ada puji Tuhan aku ada rempah-rempahnya kecuali lengkuas sama pala ada ada dicampaknya kalau lengkuas terus terang ku skip karena aku gak bisa nemukan lengkuas di dekat daerah kotaku ini tempat tinggalku ini tapi kalau kita pergi ke asian shop asian shop yang besar ya itu ada jual lengkuas tapi kalau pala masih ada jadi aku rencana mau bawa jalan-jalan ini si bocilku ini si gantengku ini dulu keluar ya kan karena dia belum ada keluar seharian karena tadi pagi disini grimis guys jadi gak aku bawa dia ke garden ke halaman belakang dia di rumah aja seharian ini sampai sudah jam berapa sampai ini sampai ini sudah jam jam setengah 12 nah 11.40 kan dia belum ada ke garden belum ada keluar auntie uncle jadi mau dibawa mamanya keluar sekalian aku mau beli pala tinggal pala sih yang gak ada semua bumbunya udah ada santan juga udah ada kemarin yang aku beli itu santan ya kan jadi kita video kali ini tuh aku mau bawa teman-teman jalan-jalan keliling depan rumah ya kemarin itu videoku udah bawa jalan-jalan teman-teman belakang rumah kami kan sekarang depan rumah kami ya kan sekalian bawa jalan-jalan dia ini si bocilku dan terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe terima kasih teman-teman subscriber mama adam naik bertambah semoga teman-teman semua suka dengan video-video mama adam dan adam ya guys jangan lupa di share ya videonya biar channelnya berkembang oke oke sekarang mama ambil dulu kos kaki enak nah teman-teman dulu ya guys tengok dulu anakku ini ya anakku yang si pintar ini ya kalian tengok dulu dia ya hari ini adam pakai kos kaki mana nak karena kos kaki mu yang sebelumnya sudah kotor dengan makerok di ember ini topinya ini udah langsung topi sih ini gak usah pakai topi anak mana kos kaki ada pakai kos kaki pakai kos kaki karena di luar dingin jatuh pula jatuh pula karena kita cuma beli pala semalam aku udah belanja ke asda aku lupa beli pala semalam dan aku gak record ya di asda karena kita cuma beli pala jadi aku cuma mau ngambil uang coin coin semua jadi kalau aku perlu coin entah misalnya 3 pon 5 pon gitu dari sini aja aku ambil dan pak su pun kalau kembalian kembalian kadang dimasukkan dia kesini ada gak ya coin coin pak su kita tengok dulu coin pak su kan duit suami adalah duit istri juga ayo kita jalan oke guys nah ini kita kesini kita kesini aja dulu ya kan karena aku mau beli pala jadi kita kesini dulu biar aku beli buah pala dulu buah-buah buah pala habis itu kita jalan-jalan oke guys udah dua toko aku cari gak ada buah pala yang satu ada buah pala tapi buah palanya masih utuh bulat besar gitu sementara aku gak ada apa tumbukan yang ada blender blender-nya pun gak blender yang untuk daging gitu males juga aku kan jadi aku mau cari yang bubuk yang bubuk belum dapat jadi kita coba cari di toko india tadi pertama aku cari di toko turki gak ada ya kan habis itu ke toko polandia juga gak ada biasanya ada di toko polandia tapi gak ada yang di toko turki yang ada yang bulat itu lah males aku ngiling-giling ya oke kita coba cari di toko india ini ini toko india aku coba cari ya guys semoga ada dua-dua toko gak ada oke teman-teman nihil juga yang ada yang bulat bulat besar dan harganya mahal 5 pound plastik besar gitu yang kecilnya gak ada kosong katanya lagi kosong aduh kok susah ya cari pala biasanya gampang loh cari pala kemarin aku ke asda lupa pula beli pala oke teman-teman ini kita keliling aku juga gak tau ini dimana yang penting kita keliling-keliling rumah dulu ya kan ini gak tau dimana tapi pernah sih aku sama si abang lewat sini oh ini di arah belakang rumah nanti nembusnya kesana kayaknya ya semoga gak salah eh ini ada polis ada toko polan dia lagi coba oh tutup tutup gengs oke kita jalan dulu ya ini aku gak tau ini dimana oke teman-teman ini dia maksudku akhirnya ada dapat di toko polandia juga ini ya toko polandia keliling-keliling tadi ini maksudku yang bubuk dan aku beli yoghurt buat Adam yoghurt ada vitamin D nya untuk Adam dia suka yoghurt yoghurtnya kebetulan lagi habis jadi mama beli deh ya elahnya enak udah itu aja kok pegang sama aku tadi beli ini apa ini ini 1 pound 50 cent paprika oke sekarang kita kok dibuang oke teman-teman ini kita udah mau nyampe rumah ini kan ini komplek perumahan kami jadi kita jalan-jalan aja dulu ya karena sudah dapat kepalaku kepala masak soto bawa jalan-jalan ini bocil ya kan ini berat mau belok-beloknya ini susah oke nah ini udah belok ini beda lagi kawasan rumahnya disini kebanyakan kebanyakan ya yang nempati orang Turki ya guys karena di sebelah kiri sebelah sana sebelah sana kiri nah itu ada masjid daerah rumahku ini banyak masjid teman-teman karena kebanyakan orang Turki dan orang India indianya india muslim bukan yang hindu atau buddha gitu jadi banyak apa masjid itu kan banyak yang berjilbab karena kebanyakan muslim ini inilah jalan yang sering aku lalui kalau mau ke asda kalau mau ke city center kita lewat sebelah sana kalau mau ke city center kalau ke sini mau ke asda ya kan kita keliling aja dulu ya oke guys aku lanjut lagi nanti ya videonya karena ini jalanannya agak turun-turun oke playground yang untuk yang dekat dengan rumah rumah tadi guys yang daerah turki-turki itu rumah ini masjid ini masjid ini masjid jadi kalau sholat jumat orang itu kami disini turki india kadang ada juga sih yang afrika muslim kan menangin masjid satu itu rumah ini playground nya makanya aku bilang daerah rumah kami itu banyak playground ini juga playground cuman kan anak-anak sudah masuk sekolah jadi sepi playground nya tuh ada burung nak ada burung sebentar kita duduk sini dulu capek mama ada yang capek tuh ada kayak alat alat sport gitu ya ya kan banyak ini gratis ini teman-teman gak ada pakai bayar-bayar gratis dan disini tuh kalau misalnya permainannya rusak gitu entah ayunannya rusak entah pelosotannya rusak pemerintah itu langsung memperbaiki langsung diperbaiki guys gitu ya kan dam mana kita nak pulang kita oke teman-teman aku mau pulang ya kebetulan sekarang sudah jam 1 udah jam 1 lewat 15 waktunya adam mamam siang itu topinya gimana topinya udah lain bentuk waktunya ada mau makan kita pulang ya oke teman-teman ini kita menuju jalan pulang ini lurus aja sih ini jipi jipi itu kayak seperti puskesmas nah disini puskesmas kami dekat dari rumah cuman 5 menit 5 menit lebih dikit jalan ke puskesmas oke ini udah jalan ke rumah pulang ke rumah ini jalannya lurus bye takut dia nah ini rumah aduh kapan lah ya mama adam bisa pindah nyewa rumah sendiri gak usah sharing doain ya teman-teman supaya rejeki kami banyak bisa pindah secepatnya dan bawa bawa adam jumpa sama upungnya ya kan untuk pertama kalinya ya gimana lah namanya jauh beda benua say harga tiket tidak murah tidak 1 juta 2 juta tapi puluhan juta sekali pergi oke teman-teman ini udah jalan pulang kan ini jalan pulang kami ini flat ini flat gitu bukan rumah ya flat nah tidak banyak nomornya kan flat gitu guys buat teman-teman ini ya cantik-cantik rumahnya kan guys ini kecil sih rumahnya tapi yang gak apa-apa kecil yang penting nyewa sendiri ya kan tidak sharing oke kok kabur sih maaf ya guys videonya kabur maaf ya teman-teman oke sampai disini dulu ya teman-teman video jalan-jalan kita buat teman-teman yang udah nonton udah nyaksikan video mama adam cari buah pala sampai tadi mama adam juga kesasar dikit terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe juga terima kasih jangan lupa di share ya guys video kami biar channel mama adam berkembang dan mama adam semangat buat video baru terus sampai jumpa di video berikutnya guys bye-bye bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax